Apakah kamu akan memaafkan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Karena itu urusannya udah... Kalau udah selingkuh itu berarti yaudah Gak bisa Berarti ada masalah nih dari kedua belah pihak Kalau sebelahnya dia berani berselingkuh Kalau aku sih berkontor untuk tidak Gak akan pernah mau ngasih kesempatan Laporan Lesti Kejora ke pihak kepolisian soal KDRT Yang diduga dipicu oleh perselingkuhan Dilakukan oleh Rizky Pilar dan diketahui oleh istrinya ini Bahkan Kabit Humas Polda Mitrojaya Kombes Polisi Endra Zulpan kepada awak media Membenarkan adanya laporan dugaan KDRT Yang dialami oleh artis Lesti Kejora Pada hari Kamis 29 September Setelah menemukan dugaan perselingkuhan sang suami Lesti Kejora kemudian minta dipulangkan ke rumah orang tuanya Namun permintaan itu justru menjadi pemicu kemarahan dari Rizky Pilar Endra Zulpan menyebutkan bahwa Rizky Pilar Berusaha mendorong, mencekik dan juga membanting Lesti Kejora Lantaran ia marah dan tersulut emosi atas tuduhan berselingkuh dari istrinya Beberapa waktu yang lalu sebelum terungkapnya dugaan perselingkuhan Rizky Pilar Lesti Kejora sempat mengatakan apa yang akan dilakukannya ketika sang suami berselingkuh Dalam tayangan YouTube Leslar Entertainment yang diunggah pada 15 September 2020 Lesti Kejora mengaku tidak akan memaafkan Rizky Pilar Cuplikan video tersebut juga diunggah oleh akun TikTok Raditya 16 Menurut Lesti jika ada perselingkuhan dalam rumah tangga mereka itu artinya ada masalah dari kedua belah pihak Sehingga Lesti tidak akan pernah memaafkan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga mereka Kedua belah pihak gitu, kalau sebelahnya dia berani berselingkuh Kalau aku sih berkontong, tidak 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 akan pernah memaulasi kesempatan Apakah kamu akan memakan dan menerima kembali jika aku selingkuh? Tidak Tidak Karena itu urusannya sudah... Oh, ya Kalau sudah selingkuh berarti sudah bisa Berarti itu ada masalah dari kedua belah pihak Kalau sebelahnya dia berani berselingkuh Kalau aku sih berkomitmen untuk tidak, nggak akan pernah mau ngasih kesempatan.